Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca poskota dan pemirsa poskota TV di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Minggu 2 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya kebijakan pemerintah melarang memudik lebaran di akali warga dengan lebih awal berangkat ke kampung halaman Hal tersebut terpantau dari mulai ramainya penumpang di terminal dan pelabuhan Kepala Terminal Kaliders Repi Julkarnain mengakui adanya peningkatan jumlah penumpang tersebut Ia menuturkan meningkatnya jumlah penumpang bis di Terminal Kaliders disebabkan karena sebagian perusahaan sudah meliburkan karyawannya Begitupun di pelabuhan Merak Berdasarkan pantauan di lapangan, dalam sehari ada sekitar 798 pemudik yang menyeberang dari pelabuhan Merak ke bakauni Lampung Para pemudik itu lebih banyak melakukan perjalanan dari sore sampai malam hari dibanding siang hari Terkait hal ini, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Munardo meninjau pos penyekatan di gerbang tol Palimanan, Jawa Barat Guna mencegah laju pemudik, Doni meminta posko penyekatan ini dijaga 24 jam Berita selanjutnya berita kriminal Tak terima diberhentikan dari pekerjaannya seorang pria nekat menembak mantan bosnya Beruntung timah panas yang diletupkan tersangka atas nama Endin Jaka Umbara meleset dari sasaran Sehingga mantan bosnya yang berinisial DB dapat selamat dari maut Peristiwa tersebut terjadi di jalan keramat jaya Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara saat korban berkendara Setiba di perempatan kesemek mobil Avanza, warna abu-abu yang ditunggahi korban dipepet motor tersangka dari samping sebelah kanan Sejurus kemudian tersangka mengeluarkan pistol rakitan dan langsung meletupkan tembakan ke arah korban Berita utama terakhir yang kami sajikan di poskota edisi kali ini yaitu preview Big Match Liga Inggris Yang mempertemukan Manchester United melawan Liverpool Laga yang bakal digelar di Old Trafford minggu malam ini di Brad Dixie akan berlangsung menarik Kedua tim memiliki misi berbeda dalam pertandingan nanti Manchester United masih belum menyerah untuk bisa mengejar ketertinggalan poin dengan Manchester City Demi menjaga peluang meraih gelar juara Liga Inggris musim ini Sedangkan bagi kubu Liverpool, Laga nanti akan dimanfaatkan mereka untuk bisa menembus posisi zona Liga Champion Atau empat besar putapan klasmen Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, lesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat berakhir pekan Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!